Halo Sobat Next Trend, balik lagi bersama gue Fahmi, kali ini gue mau kasih tau gimana caranya pesan go write dan go kar Nah, kenapa kayak gitu? Kan itu gampang, enggak, ini adalah gimana caranya buat pesan go write dan go kar dengan sistem penjadualan Karena di aplikasi Gojek itu ada fitur baru yang bisa memudahkan kalian buat ngejadualin penjemputan atau pengantaran dari si layanan Ojek Online ini Penasaran seperti apa? Nonton videonya sampai habis Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu Terima kasih atas dukungannya, lanjut Oke, ini guys, sekarang jadi langkah pertamanya, kalian bisa update dulu ya aplikasi Gojek ke versi terbarunya Lalu, kalian buka nih aplikasi Gojeknya Nah, setelah itu kalian bisa langsung pilih go write disini Atau go kar kalau buat yang mau pesen go kar Nah, gue contoh lah ini Kita ambil lokasi acak aja kayak gimana Nah, setelah udah ada kayak gini nih, udah apa kayak rincian harga kayak biasanya Kalian tuh jangan langsung klik pesan go write Kalian bisa langsung aja klik logo kalender yang ada di sebelah kiri bawah Nanti kalian bisa lihat disini ada 3 opsi Yang pertama hari ini, besok dan ada juga pilih tanggal Untuk hari ini, kalian bisa langsung pilih aja nih Disini ada waktu-waktunya Dan gue juga nyatet disini bisa dipesen selama 24 jam Itu bebas, terserah kalian Mau jam 1 pagi juga gak masalah Nah, kalau besok, besok juga sama Kalian juga bisa langsung tentuin aja jamnya Terus kalau untuk pilih tanggal sendiri Di sebelah kiri kalian bisa tentuin untuk hari penjemputan atau penjadwalannya Lalu di sebelah kanan jamnya Untuk harinya sendiri, dia bisa punya opsi sampai 7 hari ke depan Abis itu kalian, kalau misalkan udah, kalian tinggal klik set jadwal Setelah itu, kalian langsung klik aja nih Jadualin go write Langsung pesen Jadi nanti si aplikasi Gojek udah otomatis bakal pesenin kalian driver Gojek Eh, go write ataupun go car secara langsung Oke, jadi kenapa fitur ini gue anggap sebagai sesuatu yang menguntungkan atau bikin kalian tuh makin gampang Kalau misalkan pengen kemana-mana pakai go write atau go car Karena dengan sistem penjadwalan nih Buat kalian yang kerja Kayak gue nih, tiap hari mobilitas pakai Gojek Itu jadi kalian udah ada jadwalnya sendiri Misalkan berangkat jam 8 nih Kalian udah langsung bakal ada go write yang ke rumah Atau go car yang ke rumah Tanpa harus buka aplikasi Gojek lagi Nah, terus kalau misalkan go car nih Gue sendiri kayak ini tuh menguntungkan Kalau misalkan kalian ada janji di weekend Misalkan kondangan atau apa Kalian jadi nggak perlu repot-repot lagi buat buka aplikasi Gojek Oke, itu tadi gimana caranya pesen go write atau go car secara terjadwal di aplikasi Gojek Semoga informasi ini dapat membantu kalian Dan buat kalian yang udah nonton Jangan lupa untuk klik tombol like-nya Jangan lupa juga kalau misalkan ada komentar terkait cara pemesanan yang kurang lengkap atau gimana Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi Bye-bye Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Terima kasih.